selamat menikmati jadi yang punya rahim itu perempuan karena rahim itu istilahnya tempat ibu itu akan mengandung, itu namanya rahim makanya gak ada laki-laki memiliki rahim nah rahim itu sendiri artinya ya rahim kandungan, secara bahasa indonesianya, kandungan itu namanya rahim jadi silaturrohim artinya sila itu menyambung berasal dari kata isol ya ada namanya apa namanya isim masdar jadi dimasdarkan, dibentuk dalam bentuk isim masdar, jadi silah menyambung arrohim menyambung hubungan rahim, yang punya hubungan rahim dengan kita, siapa yang kita yang punya hubungan rahim dengan kita kalau kita nih sebagai anak ya adik kita kakak kita orang tua dan keatas kakek kita ya ada pula rahim itu bukan berasal dari ibu tapi berasal dari kakek dan nenek ya dari keturunannya yaitu ada paman ada bibi ada om ada tante ya kemudian nanti ada yang lainnya termasuk nanti keponakan itu itu masuk ke dalam kategori kita itu menyambung tali silaturahim tapi dia ingat ya dia rahim saudara kita dengan dia kita dengan keponakan itu saudara melalui rahim nenek dan kakek kita tapi dia bukan mahrum kita itu bedanya dia bukan mahrum kita mahrum itu hanya batas sebatas kepada paman dan bibi om atau tante itu aja tapi kalau sudah anaknya itu sepupu itu bukan ya bukan mahrum kita ya kadang-kadang ada yang salah mengartikan itu mahrum saya siapa itu sepupunya enggak bukan itu bukan ya itu bukan nah orang yang paling utama untuk kita menyambung tali silaturahim itu yaitu orang tua kita yang betul itu anak kepada orang tua bukan orang tua ke anak itu yang betul kita ini yang sering salah ya orang tua yang menyambung tali silaturahim kepada anaknya ini namanya anak yang tidak tahu adab namanya itu tidak punya adab namanya yang betul itu anak kepada orang tua meskipun kita itu sudah sesukses apapun dalam urusan duniawi tetap kita itu harus menyambung tali silaturahim kepada orang tua kita kita yang mendahuluinya kita yang berinisiatif nah sering salah diartikan sama sebagian kaum muslimin ketika mereka kumpul-kumpul bersama teman-temannya berkumpul-kumpul bersama ya saudara-saudara yang lainnya yang mungkin mereka pernah ketemu pas waktu perkuliahan atau SMA ketika mereka reoni mereka dikatakan silaturahim maka kita katakan ini kurang tepat kalau bertemu dengan teman yang tidak ada hubungan rahim itu bukan silaturahim namanya tapi ziaroh namanya yuk cuma kalau antum ngomong ziaroh di Indonesia ini terutama kita di Jawa Timur ziaroh itu ya ziaroh kubur itu masalahnya akhirnya kalau antum bilang anak muziaroh sama antum konotasinya intik kira anak sudah mati muziaroh sama saya katanya gitu akhirnya sempat saya itu ketemu sama sama sebagian orang yang mana mereka itu mengatakan ini gak bisa istilah ini gak bisa ustaz dipaksakan karena ini sudah menjadi kebudayaan di tengah masyarakat justru hal ini harus dibenerkan biar tidak salah penggunaan istilah kita ini mau terlihat keren tapi salah penggunaan istilah namanya ziaroh itu bukan hanya ziaroh kubur ziaroh itu umum umum ziaroh itu tergantung nanti kata di belakangnya itu katanya apa ziaroh kubur berarti ziaroh kubur apa sih artinya ziaroh itu saya mau tanya sama antum dulu kunjungan ke rumah sakit ada gak kunjungannya ada antum kalau masuk rumah sakit di saudi itu bahasanya ziaroh tul amrod awkotu ziaroh waktu ziaroh berarti untuk mengunjungi orang sakit bukan orang mati ini yang salah dipahami sebagian orang ini sehingga mereka mengatakan begini sama kami waktu itu ini sudah rasa agama itu bukan rasa tak bilang berbeda ketika ada orang mengatakan kalau di Indonesia kalau di Jawa itu ngomong halus kalau makan itu dahar misalkan kalau di Sunda itu dahar itu kasar itu sudah beda hal ini urusan bahasa tapi kita berbicara urusan agama sekarang ini tidak bisa dipermain dengan apa rasa itu bukan rasa agama itu agama itu tidak bisa antum pakai rasa tidak bisa antum pakai ya apa namanya kemantepan hati kemeremen jiwa tidak bisa agama itu agama itu dalil bukan rasa kalau kita mau pakai rasa ya kalau kita mau pakai rasa dalam beragama itu ya rusak agama ini jaman sekalian akhirnya nanti semua serba dirasani eh semua susungkan kita semua nanti sama orang ya nanti tidak mau salaman sama ini tidak enak Ustaz akhirnya saya salaman ya sama yang bukan mahrumnya salaman ya semua serbaan nanti kalau kita ngomong rasa semua akan kita lakukan ada tetangga ngajak ya untuk melakukan ini segala macam kita terima kenapa enak Ustaz agama itu tidak bisa seperti itu agama itu dalil maka kita katakan ziaro itu tidak diidentik dengan ziaro kubur cuma masalahnya antum kebiasaan ziaro ya pasti ziaro kubur saya tidak katakan salah benar tapi itu satu bagian dari sekian banyak bentuk ziaro contoh saya kasih hadis nabi sallallam dalam riwayat muslim nabi pernah bersabda anna rojulan zaro ahonlahu fikor yatin ukhro pernah satu ketika ada seorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain dia pakai zaro di situ nabi mengatakan anna rojulan ya yuridu anna rojulan zaro zaro itu ziaro artinya nabi tidak mengatakan di situ bahwasannya seseorang ingin bersilaturahim kepada temannya tidak tapi berziaro maka masa nabi mau mengatakan oh dia ini sedang pergi ziaro kubur kepada orang mati enggak inilah karena kejahilan kita tidak pernah belajar suka menggunakan istilah-istilah yang kelihatannya keren tapi enggak paham akhirnya kelihatan aneh kalau orang yang awam dengar enggak apa-apa biasa-biasa aja tapi kita yang mendengarnya orang-orang yang istilahnya kita sudah belajar kita sudah ngerti akhirnya terasa janggal di telinga itu enggak enak enak ketemu sama temannya mau ngapain saya mau silaturahim temannya siapa keluarga enggak bukan teman kuliah bukan silaturahim namanya tapi apa siaroh sekarang apa sih yang dimaksud dengan hadis ini itu aku menyambung tali silaturahim namanya menyambung tali silaturahim itu jamaah yaitu silaturahim yang sempat terputus kalau yang sudah masih terjalin baik itu bukan menyambung namanya tapi menjaga saya ulangi kalau silaturahim antara misalkan antum dengan paman antum dengan tante antum dengan keponakan terjaga baik tidak ada masalah saling mengunjungi misalkan atau mungkin sering dia menjungi kita keponakan keponakan kita sering menjungi ataupun anak-anak kita sering bagus gitu loh hubungannya itu bukan menyambung namanya itu namanya menjaga bisa dipahami sampai sini namanya menyambung itu yang putus disambung itu namanya itu namanya menyambung dalam islam itu jadi yang putus menyambung makanya kata nabi sallallam bukanlah orang yang menyambung itu ketika dia menjaga hubungan itu bukan tapi yang menyambung itu yang sempat putus karena ada masalah dia berusaha untuk menyambungkan lagi itu namanya orang menyambung tali silaturahim atau disebabkan karena dia itu berkomunikasi lama tidak pernah tapi dia ingat baru dia ingat oh dia berusaha untuk mencoba menyambungnya kembali karena sudah sempat terputus lama itu namanya menyambung tapi kalau setiap hari kita itu ngobrol setiap hari kita WA'an itu bukan menyambung namanya tapi namanya menjaga bisa dibedakan ya ini penjelasan para ulama diantaranya apa dinukil oleh Syekh Ibrahim Ruhaili ketika beliau menjelaskan tentang wasiat Ibn Temiyah kepada Abu Sif di Al-Magribi dan juga yang dijelaskan oleh Sesaat Ibn Wahab Al-Kohton di dalam kitab beliau yang kecil masalah silaturahim nah itu dia jadi menyambung itu yang putus disambung yang sudah lama kita terhenti kita berkomunikasi kita sambung lagi itu namanya silaturahim tapi kalau yang sudah terjalin bagus setiap hari ketemu bahkan tetanggaan sama keponaan ngobrol setiap hari saling kunjungi itu bukan menyambung namanya tapi menjaga